Intro Karena ini adalah warisan nasional Bangsa-bangsa tanah jawi Seperti itu Lalu siapa sih ulama jawi? Nah disitu kan pertanyaannya Siapa sih ulama jawi? Apa sih jawi tersebut? Proyek galeri ini merupakan Kepanjangan dari proyek riset Arsip ulama jawi di Cairo Yang terbagi menjadi dua fase Fase pertama adalah riset lapangan Digitalisasi naskah Dan juga pameran yang kita adakan sekarang Ini harusnya masuk museum ini Jadi naskah-naskah yang kita temukan Ini rata-rata usianya lebih dari 50 tahun 50, 60, 91, ada yang 100, 100 tahun lebih Ini beruntung ini buat teman-teman yang datang Atau pengunjung yang datang hari ini Kenapa demikian? Karena kita kedatangan koleksi yang spesial Yang bahkan usianya lebih lama dari koleksi yang ada di tempat ini Yaitu salah satu koleksi manuskrip asli Tulisan tangan dan bukan kitab cetak Yang berasal dari sekitar tahun 1800-an Masehi Dan hari ini, sore ini berada di tengah-tengah kita Dalam bidang sorof Dan manuskrip ini sangat-sangat indah Kenapa demikian? Karena walaupun dia berbahasa Arab Dalam kitab sorof Tapi jenis khotnya itu sudah mengalami perubahan Dalam artian disesuaikan dengan wilayah Wilayah dari mana manuskrip ini berasal Yaitu di salah satu kota di Jawa Timur Yang bernama Mojokerto Jawa Timur Dan manuskrip ini dibawa oleh rekan saya Dan ini merupakan warisan dari keluarga beliau secara turun-temurun Dan apabila ada salah satu keluarga yang pergi Merantau atau menuntut ilmu Maka dibawakan salah satu lembar Daripada manuskrip warisan keluarga tersebut Kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Ima Magfiro Itu beliau yang menggunakan cadar hitam Terima kasih banyak Mbak Ima Magfiro telah memperkenankan kami Dan memperkenankan pengunjung untuk melihat koleksi pribadi Mbak Ima dan warisan dari keluarga beliau Nah langsung saja kita ke sini Ini yang koleksi yang baru datang dari saudari Ima Ini bentuk daripada manuskrip tulisan tangan yang berasal dari tahun sekitar 1800an Saya pribadi tidak mengetahui usia asli daripada manuskrip ini Bisa jadi lebih tua Karena kita tidak punya fasiliti untuk tes karbon Dan juga lalu bagaimana tahu ini dari sekitar tahun 1800an Nah ini ada caranya Kalau kita belajar ilmu filologi atau tahkik turos Maka kita akan mengetahui jenis-jenis paper Jenis-jenis kertas Nah zaman dulu orang buat paper itu tidak sembarangan Tapi paper itu ada capnya Capnya maksudnya apa? Capnya itu seperti mata uang kita Kalau uang di terawang, dilihat di matahari Maka akan ada gambar yang muncul Nah itu disebut sebagai mata air Dalam bahasa Indonesia disebut mata air Saya tidak tahu dalam bahasa Melayu Sama Oh sama Nah mata air inilah yang kemudian akan memberikan kira-kira Ini sekitar tahun berapa sih? Nah disini adalah kertas yang dibuat oleh salah satu percetakan besar di Inggris Ya England Namanya apa Neng? Propatria Nanti coba di searching Jenis paper of propertia Nah dengan kita melacak kertasnya Maka kita akan tahu kertas ini diproduksi sekitar tahun berapa Karena kan waktu itu British itu atau England itu kan punya kekuasaan ya Dari wilayah-wilayah Afrika ya hingga ke wilayah-wilayah kita Ya di dunia Melayu dan di Nusantara Nah maka kertas itu tersebar Nah dari situ maka kertas itu sampai ke wilayah Jawa Timur Khususnya kota Mojokerto Ya dan kertas ini digunakan sebagai alat media untuk menulis kitab atau menyalinya Nah ini bentuk daripada manuskrip tersebut ya Bukan naskah ini manuskrip Tulisan tangan Ini harusnya masuk museum ini Nah yang menarik dari karakteristik tulisannya adalah Ini yang membuat saya sendiri kagum ya Siap kali saya melihat ini tuh saya kagum sekali Kenapa demikian? Karena walaupun ini khotnya itu khot arobi Tapi jenis khotnya itu diluar daripada khot yang biasa yang kita kenal Seperti kufi, tulus ya, rik'ah Terus apa lagi? Diwani, diwani jali ya Itu tidak ada Ini menggambungkan antara asimilasi atau assimilation Antara dua peradaban Yaitu peradaban muslim dan juga peradaban sebelumnya Yaitu apa? Hindu Buddha betul ya Jadi Hindu Buddha itu kan tulisannya seperti huruf palawa Palawa kuno Kemudian setelah palawa muncullah aksara Jawa kuno, Sunda kuno, Lampung Nah mereka itu memiliki bagian bawah Seperti pangkon dan lain sebagainya Ini tulisan aksara Jawi Nanti bisa dilihat ya aksara Jawa itu seperti apa Jadi sebelum kita masuk ke bab kitab Kita harus mengenal dulu ya Bagian daripada naskah cetak lama atau karakteristik daripada naskah ini sendiri Pertama bagian kitab yang paling terkenal adalah bagian sampul Setiap kata pasti ada sampulnya Kemudian yang kedua adalah bagian mukoddimah Mukoddimah itu seperti ini Nah ini namanya mukoddimah Ini namanya mukoddimah Nah ini bagian mukoddimah ini sangat penting Karena pasti merupakan permulaan dan juga biasanya disebutkan nama penulis Salah satu hal yang cukup membuat kita bingung Untuk mengkaji turos ulama Jawi adalah Banyaknya ulama Jawi yang tidak menyebutkan namanya atau penulisnya di kitabnya Ya seringkali beliau itu hanya ditulis oleh penerbitnya Al-alim al-fadhil Hambak Tuhan yang tiada mau disebut namanya Tapi seringkali penulis keceplosan Ya nanti bisa dilihat dimana biasanya ada di setelah tadi ada sampul Ada bagian mukoddimah ada ilustrasi ya Ilustrasi itu ya seperti ada gambarnya kemudian ada penjelas ya Kemudian terakhir yang paling penting dari sebuah kitab maupun manuskrip Yaitu bagian kolofon Kolofon ini bagian terakhir dari kitab Yang biasanya berbentuk segitiga Ya tradisionalnya berbentuk segitiga Tapi di beberapa kali hanya seperti tanggal saja Nah kolofon ini apa? Yaitu kolofon ini biasanya penutup kitab Yang mana nanti dia berisi informasi mengenai Kapan kitab itu dicetak Kapan kitab itu ditulis Kapan kitab itu diserahkan naskahnya Kemudian siapa penulisnya Siapa muhakik atau pentasi kitabnya Nah dalam konteks naskah ulama jawi ini Kita mendapati dua pentahkik Jika kitabnya ini menggunakan bahasa Arab pure Artinya 100% bahasa Arab Maka akan ditahkik oleh tim pentahkik bahasa Arab Dari matbaah Mustafa Halawi Seperti Sheikh Mustafa As-Sako Abdussalam Harun Jadi kalau teman-teman mendengar sebuah kitab yang ditahkik oleh beliau Maka bersegeralah untuk membeli Kenapa? Karena beliau adalah salah satu muhakik besar di zamannya Beliau tidak macam-macam dengan kualitas kitab Seperti itu Khususnya Abdussalam Harun Dan Mustafa As-Sako Kemudian kalau kitab tersebut menggunakan bahasa Jawi Atau aksara pegon atau Jawi Berarti aksaranya itu menggunakan Jawi Tapi bahasanya bisa macam-macam Ada Melayu, ada Jawa, ada Sunda, ada Banjar, ada Aceh dan lain sebagainya Nah maka pentahkiknya adalah orang yang berasal dari Melayu Nah dari sinilah yang tadi disinggung oleh Ustadz Labib inilah Hubungan antara tolib al-Azhar dari Jawi dan juga ulama Jawi Baik itu yang tinggal di Mekah maupun yang ada di Nusantara maupun dunia Melayu Itu semakin dekat dengan percetakan Halabi Karena mereka semakin banyak orang yang mencetak dan membutuhkan pentashe Salah satu yang terkenal ada dua orang Yaitu berasal dari Kedah Yaitu Sheikh Abdullah bin Ibrahim Kedah Dan juga dari Marbau Perak ya Sheikh Muhammad Idris Al Marbawi Seperti itu Nah itu bagian dari kitab yang perlu kita ketahui Kemudian bagaimana sih caranya kita merawat kitab-kitab ini Karena kitab-kitab ini itu rata-rata sudah tidak dicetak lagi Khususnya yang beraksara Jawi Kalau misal beraksara Arab Maka masih banyak tola bulan ilmi dari dunia Islam yang kemudian mencetak ulang Karena mereka paham Nah yang menjadi masalah adalah Kitab-kitab yang beraksara Jawi ini Itu yang hanya baca ya orang-orang dari tanah Jawi saja Dan tidak semua orang Arab bisa membacanya Makanya kitab ini sejak tahun 50-an sudah berhenti tidak dicetak Jadi naskah-naskah yang kita temukan ini rata-rata usianya lebih dari 50 tahun 50, 60, 91, ada yang 100, 100 tahun lebih Nah makanya ini dengan bertambahnya usia kitab Ini maka akan merubah karakteristik dari kitab ini sendiri Contohnya adalah kertas ini tidak lagi sobek Tapi kertas ini bisa patah Nah maka kalau pengen punya kitab-kitab seperti ini Kalau usianya lebih dari 50 tahun ke atas Jangan disimpan sembarangan di rak Tapi kalau bisa dimasukkan ke dalam file plastik Dan kalau bisa, kalau bisa ya Ini bagian klipnya diambil Ya bagian klipnya Kenapa demikian? Karena semakin tua kertasnya sama besinya itu akan berkarat Korosi Ya sehingga nanti bisa merusak kitabnya juga Nah lebih baik sebelum terjadi karat Maka lebih baik dipisahkan Dan itu akan memudahkan kita ketika nanti semisal kita akan Mengadakan proyek digitalisasi pribadi Seperti itu Mungkin kertasnya sudah sangat tua Nah kalau semisal ini sudah diambil kan akan mudah bisa dimasukkan Ke dalam mesin scan Seperti itu Tapi kalau ini masih ada klipnya Ketika dibuka justru akan rusak kitabnya Sobek atau pecah Seperti itu Nah makanya kita harus hati-hati Karena ini adalah warisan nasional Ya bangsa-bangsa tanah jawi Seperti itu Kemudian juga disini ada Apa namanya Kitab-kitab daripada Sheikh Muhammad Nawawi al-Bantani Karena Sheikh Nawawi al-Bantani ini salah satu ulama besar Di Mekah Yang mengarang banyak sekali kitab dalam bahasa Arab Dan menariknya adalah beliau Saya pribadi ya Belum menemukan kitab beliau dalam bahasa selain Arab Padahal beliau orang Jawi Beliau orang Sunda Banten Tapi tidak ada Apa Karangan menggunakan Sunda Seperti itu Ya Kemudian seperti Sheikh ada juga Yang sekali beliau ini Seperti Sheikh Muhammad Idris Marbawi Karangannya juga banyak sekali Kemudian Sheikh Dawud bin Abdullah Al-Fatoni Beliau juga banyak sekali karangannya koleksi kita Seperti itu Ya disini ada Simar Al-Yani'ah Senawawi Ya kemudian Ini Tidak disebut namanya Fathur Rahman Fi Aqo Idil Iman Ya kemudian ada juga kitab yang Sangat bagus sekali di kaji sekarang Yaitu punya Sheikh Nawawi al-Bantani Yaitu Bahjatul Wasail Ya ini kitab-kitab ini bisa direkomendasikan Kenapa? Karena dia mengumpulkan tiga fan ilmu yang penting Yaitu Yaitu Usuluddin Atau Akidah Kemudian Fiki Fikinya salah satu Yaitu Fiki Shafi'i'i Kemudian satunya adalah Tasawuf Atau Akhlak Nah kitab ini menjama itu semua Dan menggunakan bahasa rapyur Bagus sekali Kami pernah mengkaji kitab ini juga Ya kemudian ke koleksi yang lain Di sini ada beberapa koleksi Ya Salah satu yang menarik adalah Kitab Hikam Ya kitab Tasawuf Kitab Ahlak Tapi Menggunakan bahasa Jawa Ya Jadi tulisan di naskah itu adalah Biluhuh al-Jawi al-Mriki Nah yang dimaksud Meriki adalah Bukan bahasa Jawi Atau bahasa Melayu Tapi menggunakan bahasa Jawa Seperti itu Karena Meriki dalam bahasa Jawa Itu artinya di sini Kemudian juga ada kitab Ya Ini kitab yang cukup monumental Sudah disebut oleh Mas Fikri Labib Ini adalah kitab Turjuman Mustafid Yang dikarang oleh Seabdurouf Singkil Aceh Ya Sampai saat ini Naskah ini masih ada di Halabi Jadi kalau mau beli Ahlan Ya ini Harganya sekitar 250 Terakhir kali Saya terakhir beli tahun 2015 Ini harganya 150 Ya 2015 ada capnya Seperti itu Nah kemudian ke Beralih ke selanjutnya Mengenai beberapa kamus Ya Salah satu kamus yang sudah disinggung Adalah kamus Nuzhatul Ikhwan Fita'alimin lugod Watafsir ikhtila fil lisan Ya Ini yang dikarang oleh Se-Ismail Abdullah bin Ismail Aceh Ya Beliau ini Kemungkinan besar Beliau itu poliglot Atau memiliki Berbicara lebih dari Satu bahasa Ya Karena beliau ini Mengarang kitab saku ini Dengan empat bahasa Yaitu bahasa Arab Bahasa Melayu Ya Kemudian bahasa Aceh Dan bahasa Turki Ya berarti dengan Adanya Naskah Empat bahasa ini Kita bisa tahu Bahwasannya hubungan dunia Melayu itu Bukan Terisolir Atau apa ya Kita itu dunia yang tertutup Bukan Tapi kita adalah Dunia Dunia Yang saling terhubung Antara dunia Arab Dan juga Dunia timur jauh Ya dunia Islam di timur Nah Kitab ini cukup bagus Karena disini Mencakup Kata-kata sehari-hari Dalam keempat bahasa tersebut Kemudian juga ada khutbah-khutbah Ada peribahasa-peribahasa Ya jadi ini bisa menjadi rujukan Untuk bagi yang Sudah lama tidak membaca Sastra Melayu Kemudian juga ada Kamus Harian Ya ini yang dikarang oleh Amir Hamzah Nasution Dia itu dari Delhi Ya Sumatera Utara Sekitar wilayah Medan Medan ya mas ya Ya Kemudian juga disini ada Karyanya seh Idris Almar Bawi Ya seperti yang kita tahu Ini Kamus Mar Bawi Saya rasa ini sudah dicetak Ulang Ya Kalau yang ingin tahu fotonya Ini ada foto beliau ini Ya fotonya sangat Lama sekali Ya Dan yang menarik adalah Di naskah ini Di jilid yang pertama Ini jilid yang kedua Di jilid yang pertama ini Ada mengenai Himbawan Tanbih Atau attention Dari penulis Mengenai Hukum syari'i Fi taswir ar-roqmi Ya Taswir ar-roqmi Atau Menggambar Menggambar Maksudnya Taswir ar-roqmi itu seperti ini Menggambar cetak Nah ini namanya taswir ar-roqmi Nah zaman dulu Sepertinya sudah dibahas Mas Fikri Itu hal-hal seperti Sangat tabu di dunia kita Di dunia Melayu Kenapa? Karena waktu itu Kita masih Di bawah penjajahan kolonial Dan juga Hal-hal yang Berbau Atau berkaitan Atau berhubungan Dengan kolonial Tentunya memiliki efek sosial Efek sosial yang negatif Dalam artian Orang benci Gitu loh Kemudian juga Ada kitab-kitab yang lain disini Seperti kitab sorof Ya Kitab yang cukup menarik Karena Model kitab ini Seperti Model tulisan-tulisan Yang ada di surau Maupun di pesantren kita Ya Maknanya Ya Ini kitab sorof Dan diterjemahkan oleh Salah satu Ulama Jawi Hanya saja Seperti itu tadi Tidak disebut namanya Kemudian ada juga kitab yang menarik Dari Aceh Dari Seh Nuruddin Araniri Yaitu kitab fikih Yang berjudul Sirotol Mustakim Ya Jalan yang lurus Ya Kitab ini Ada di bidang Fikih Syafi'i Tapi yang menarik adalah Tidak menggunakan bahasa Arab Pelayan Menggunakan bahasa Melayu Ya Dan ini pun Yang sempat dijadikan Sebagai konon Atau perundang-undangan Hukum Bagi kerajaan Islam Aceh Seperti itu Ya Kemudian juga ada kitab Yang cukup fenomenal Ya Dan Banyak diburu oleh orang Dan cukup langka Kitabnya Semenjak teman-teman Dari Malaysia itu Datang ke sini Banyak orang yang mencari Kitab ini Ya Ini sebenarnya Waktu saya temukan Naskahnya sekitar Tiga puluhan Mungkin sekarang Tidak lebih dari Sepuluh Dan Bisa lebih sedikit Dari itu Nah Kitab ini adalah Majmu' Taklifat Yang dikarang oleh Seorang Sheikh Dari Daerah Johor Yaitu Sheikh Jalaluddin Ya Nah sayangnya Kalau kita Buka di internet Kita tidak bisa Menemukan Biografi beliau Namun Alhamdulillah Kitab ini Berisi Empat risalah Jadi Empat kitab Dijadikan satu Yang pertama itu Ada risalah Mengenai Sabat Atau Otobiografinya Beliau Ada yang tahu Sabat Sabat itu Istilah Buku Untuk Menulis Atau Mengumpulkan Sanat-sanat Seseorang Tolib Dimana Dia belajar Contohnya Ketika dia Di Al-Azhar Maka Akan ditulis Saya Belajar Quran Dengan siapa Saya siapa Belajar Fikih Belajar Kiroat Belajar Tafsir Dan lain sebagainya Yang itu disebut Sebagai Sabat Nah Di kitab ini Saya Jalaluddin Menuliskan Di Fasal pertama Dan Otobiografinya Beliau Menarik Sekali Dan kitab-kitab Selalu Mengenai Nahu Dan Sorof Dan juga Ada tentang Fotografi Jadi Beliau ini Dalam bidang Nahu Dan Sorof Beliau Menulis Alfiah Ibn Malik Mencara Tapi Menggunakan Bahasa Melayu Kemudian Juga Ada Kitab Lamiyatul Af'al Itu Juga Menggunakan Bahasa Melayu Nah Yang menarik Disini Kita Bisa Melihat Ada Foto Daripada Seh Jalaluddin Johor Ini Dengan Menggunakan Pakaian Zai Azhari Ya Pakaian Tolib Azhar Era itu Seperti ini Ya Ini kemungkinan Musim panas Karena gak mungkin Pakaian musim dingin Ya Daleman putih Jalabia putih Terus ada Apa namanya Kakulahnya Kemudian Menggunakan Imamah Nah Kalau ini Versi Beliau Lagi Ganteng Ini pas Lagi Jalan Jalan Nanti Saya Ceritakan Disini Ada Pesannya Beliau Pesan Beliau Untuk Kita Semua Sikit Aja Inilah Kitab Amat Beguna Kepada Bangsaku Mulia Dan Hina Hendaklah Baca Dengan Amati Serta Pikirkan Apanya Arti Jadi Bagus Sekali Ti Ti Belakang Saja Serta Tarihkan Di dalam Hati Buat Simpanan Sampai Kemati Masih panjang Nanti Dibaca Sendiri Nah Disini Yang menarik Adalah Beliau Ini Menuliskan Mengenai Hukum Fotografi Dan juga Beliau Ini Belajar Cara Memfoto Karena Fotografi Ini Baru Masuk Ke Mesir Di dunia Melayu Di dunia Nusantara Di tanah Jawi Itu Belum Populer Dan Orang Masih Mereka Punya Orang Kafir Nah Makanya Disini Beliau Ini Mumpung Sedang Libur Atau Cuti Beliau Belajar Salah Satu Adalah Yang Ditulis Dalam Buku Harian Beliau Atau Otobiografinya Di Kitab Yang Pertama Disini Ditulis Hurayan Tahun 1345 Hijriah Sudah Sudah Berapa Tahun Itu Saya Bacanya Sebermula Adalah Pada Bulan Muharam Waktu Tiada Mengaji Kerana Cuti Atau Musamaha Istilahnya Kerana Cuti Azhar Maka Terlintas Terlintaslah Hati Abdullah Itu Bahwa Belajar Membuat Gambar Fotograf Beliau Kemudian Sampai Pada Berhajat Ia Bahwa Mensiasahkan Sesuatu Perkara Yang bergantung Dengan Dunia Inilah Rupanya Jadi Beliau Itu Ketika Cuti Karena Dia Ke Azhar Mau Ngaji Tapi Cuti Dia kan Pakainya Begini Pakainya Al-Azhar Pakaian Mengaji Nah Karena Beliau Cuti Maka Beliau Menukar Menukar Pakaian Ayo Saya Akan Pakaian Azhar Itu Dengan Afandi Paham Jadi Maksudnya Penulis Atau Sejaluddin Ketika Tadi Cuti Dia Menggunakan Zai Azhari Pakaian Azhar Nah Karena Cuti Maka Dia kan Akan Pergi Ke Donton Ustil Balad Nah Beli Apa Elabet Kroisang Elabet Tapi Beliau Ini Mau Belajar Fotografi Sehingga Beliau Menukar Pakaiannya Dari Pakaian Azhari Ke Pakaian Afandi Afandi Itu istilah Untuk Menyebut Mister Tuan Dalam Bahasa Turki Nah Baju Afandim Yang dimaksud Baju 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 Orang Afandim Maksudnya Orang Turki Orang Turki Pakaiannya Seperti Ini Di era Sudah Agak Kero Peropan Dan Menggunakan Torbush Kemudian Disini Disini Ada beberapa Koleksi Yang kita Highlight Yang Cukup Berharga Antara Lain Tafsir Dalam Bahasa Arab Lagi-lagi Seh Nawawi Al-Bantani Tafsirnya Namanya Maruh Labid Dua Jirid Ini Yang Versi Cetakan Terbaru Dan Ini Versi Cetakan Yang Lama Kemudian Juga Ada Kitab Lam'ah Anuronia Nah Kitab Ini Kitab Kecil Tapi Yang Sangat Berharga Karena Di Nusantara Sendiri Tidak Ada Catatan Tangannya Atau Maktutnya Atau Manuskripnya Tapi Tapi Kemudian Kemudian Kita Temukan Di Halabi Bagaimana Kita Menemukan Ataupun Kitab Ini Pernah Ada Karena Dalam Bukunya Snog Horgan Seorang Orientalis Pernah Dengar Snog Horgan Itu Menyebut Apa Bahasanya Snog Horgan Itu Dengan Pengarang Kitab Ini Yaitu Hasan Mustafa bin Osman Cipta Menggala Itu Adalah Teman Karib Teman Dekat Dan Snog Horgan Menyebutkan Bahwasannya Hasan Mustafa Pernah Mencetak Sebuah Kitab Di Halabi Tapi Kita Tidak Tahu Rupanya Nah Baru Ketika Kita Riset Bersama Dengan PMIK Dan Pojok Peradaban Kita Temukan Kitab Ini Nah Yang Menarik Kitab Ini Adalah Kitab Syarah Atas Sebuah Matan Kitab Ini Bernama Lam Ah Nur Syarah Atas Sebuah Kitab Kecil Karya Seh Nawawi Al Bantani Dalam Bidang Nahwu Kitabnya Bernama Syajaroh Al Jumaniya Namun Walaupun Kitab Ini Syarah Tapi Hanya 16 Halaman Saja Kenapa Demikian Pastikan Menjadi Pertanyaan Apakah Itu Menunjukkan Kurangnya Ilmu Atau Bagaimana Oh Justru Ini Adalah Sebuah Apa Ya Keajaiban Atau Bisa Dikatakan Kecerdasan Seperti Yang Kita Tahu Zaman Dulu Kertas Itu Mahal Sedangkan Ulama Itu Ketika Apa Istilahnya Mengarang Sebuah Kitab Ini Tentunya Tujuannya Atau Objeknya Untuk Tolibul Ilmi Tolibul Ilmi Itu Kan Kekuatan Atau Finansialnya Terbatas Sehingga Beliau Juga Memikirkan Ketika Akan Melulis Kitab Tulislah Kitab Yang Kecil Tapi Jami Amani Jadi Kecil Tapi Sudah Masuk Semua Nah Sehingga Dikaranglah Kitab Inisharah Nah Sehingga Kitab Ini bisa Dikatakan Semacam Jurmiahnya Orang Melayu Karena Ini Menggunakan Bahasa Arab Pure Dan Ini Belum Ditahkik Sama Sekali Jadi Jadi Cepat Cepat Siapa Yang Menakik Siapa Tahu Mau Buat Desertasi Atau Tesis Ya Dan Se Hasan Mustafa Ini Berasal Dari Garut Garut Itu Kota Di Jawa Barat Indonesia Beliau Ini Sastrawan Besar Kitab Karangannya Banyak Sekali Kemudian Ada Kitab Yang Kita Temukan Di Halabi Juga Yang Cukup Langka Yaitu Kitab Parukunan Melayu Besar Ya Di Kitab Parukunan Melayu Besar Ini Karangan Syekh Abdur Rashid Banjar Ya Kitab Parukunan Besar Ini Merupakan Diambil Sebagian Daripada Kitabnya Syekh Muhammad Arsyad Banjar Ya Suku Banjar Sendiri Merupakan Suku Salah Satu Suku Melayu Ya Jadi Banjar Itu Masih Melayu Dan Yang Menarik Adalah Istilah Parukunan Ini Tidak Banyak Ditemukan Kecuali Ada Di Wilayah Suku Banjar Ini Jadi Parukunan Itu Istilah Atau Mustola Untuk Menyebut Kitab Yang Isinya Itu Hukum Adat Dan Hukum Syari Dan Ini Mengenai Bab Haji Sholat Puasa Zakat Dan Sebagainya Nah Yang Bisa Kita Lihat Salah Satunya Ini Kitabnya Sudah Ketika Ditemukan Bentuknya Kurosat Kurosat Sudah Terpotong Potong Sudah Terpecah Jadi Ini Dalam Kondisi Kita Temukan Seperti Ini Alhamdulillah Setelah Dikumpulkan Ternyata Ini Satu Kitab Jadi Kitabnya Lengkap Hanya saja Kondisinya Terpecah Seperti Ini Dan Waktu Kami Temukan Ini Kitabnya Di Paling Bawah Di Bawah Kolong Dan Sudah Tertutup Dengan Banyak Sobekan Sobekan Kertas Kitab Yang Sudah Tidak Dipakai Lagi Dan Berdebu Masya Allah Dua senti Kayaknya Banyak Kali Dibunya Dan Ada Yang menarik Dari kitab Parukunan Ini Adalah Bagian Belakang Ini Ada Dua Ilustrasi Penting Dan Ini Merupakan Bukti Daripada Sejarah Kenapa Saya Katakan Demikian Karena Yang Pertama Ini Gambar Pelataran Ini Gambar Halaman Tengah Daripada Masjidil Haram Nah Di dalamnya Ada Kaabah Kemudian Ada Empat Mimbar Sebelum Otoritas Mamlaqah Arobiyah Suudiyah Itu Berkuasa Dan Mengadopsi Madhab Utamanya Yaitu Madhab Wahhabiyah Yang Berasal Dari Muhammad Bin Abdul Wahhab Sebelumnya Kalau sekarang kan Imamnya Satu Maksudnya Tempat Mimbar Pengimaman Satu Zaman dulu Mimbar Pengimaman Itu Dibagi Sesuai Dengan Madhab Ada Madhab Imam Malik Kemudian Ada Imam Hanafi Ada Imam Hambali Dan Imam Syafi'i Salah Satu Yang Menarik Adalah Ukuran Mimbar Syafi'i Ini Cukup Besar Ini Tidak Digambar Melainkan Ada Alasannya Yaitu Apa Bahwasannya Menjadi Bukti Komuntas Jawi Atau Orang Dari Dunia Melayu Dan Nusantara Itu Banyak Sekali Maksudnya Banyak Yang Mengajar Banyak Yang Tinggal Di Situ Sampai Sampai Mereka Mencetak Kitab Di Mesir Seperti Yang Kita Lihat Hari Ini Namun Setelah Otoritas Mamla Kharob Biasudia Berkuasa Maka Konsep Seperti Ini Dihilangkan Jadi Satu Seperti Itu Sayang Sekali Nah Kemudian Yang Satunya Adalah Mengenai Peta Dunia Peta Dunia Ini Mencakup Samudera Hidiyah Antara Mesih Antara Bunuh Afrika Eropa Dan Asia Nah Disini Kita Bisa Melihat Ada Khotul Istiwa Atau Garis Khotul Istiwa Ya Tapi Di Atasnya Ada Garis Miring Ke Atas Serong Ke Kanan Nah Ini Apa Membuktikan Pembetulan Arah Qiblat Yang Seharusnya Untuk Wilayah Wilayah Di Tanah Jawi Khususnya Orang Orang Yang Di Pulau Jawa Kenapa Karena Orang Jawa Seringkali Mempaskan Masjid itu Ke Arah Barat Mekah itu Dimana Mekah Di Barat Berarti Sudah Kita Hadip Qiblat Barat Aja Itu Nah Makanya Ini yang Perlu Dibenarkan Di Era itu Seperti itu Jadi Dengan Adanya Kita Melihat Kitab-kitab Ini Kita Juga Bisa Tahu Kondisi Sosial Keagamaan Budaya Yang Populer Di Era itu Selain itu Ada Beberapa Koleksi Lain Yang Cukup Penting Juga Dalam Bidang Ilmu Astronomi Ini Bidang Ilmu Astronomi Nama Kitabnya Adalah Seperti Nama Kitab Saya Seperti Nama Saya Yaitu Miftahuddin Kitab Ini Namanya Miftahuddin Lilmub Tadi Kalau Kitabnya Namanya Miftahuddin Lilmub Tadi Kalau Saya Miftahuddin Bibo Ini Milik Al-Kamil Al-Alama Sheikh Muhammad Ali Bin Abdul Muttalib Al-Khalidi Beliau Ini Kemungkinan Besar Dari Sumatra Bagian Barat Sumatra Sumatra Barat Daerah Minang Khalidi Saya Pernah Dengar Yang Nama Khalidi Jadi Di Kitab Ini Sendiri Terdapat Beberapa Rumus Rumus Bagaimana Kita Mengetahui Jarak Kemudian Bagaimana Kita Mengetahui Arah Qiblat Dengan Menggunakan Garis Pujur Garis Lintang Nah Salah Satu Contohnya Disini Ada Nama-nama Negeri Di Sebelah Utara Ada Nama-nama Negeri Di Sebelah Selatan Maksudnya Sebelah Utara Katulistiwa Dan Sebelah Selatan Katulistiwa Seperti Nama-namanya Adalah Yang Di Sebelah Selatan Ada Bukit Tinggi Ada Payakumbu Ada Pariyaman Padang Padang Panjang Batu Sangkar Solo Dan Sebagainya Seperti itu Ini ada Tulisannya Semua Nama-nama Selatan Nama-nama Di Utara Banyak Sekalih Seperti itu Kemudian Juga Ada Kitab Mengenai Apa Raja Maksudnya Kitab-kitab Yang berisi Dengan Mujarobat Seperti Namanya Mujarobat Berarti Mujarob Sudah Pernah Dicoba Dan Lebih Dari 50% Itu Memiliki Efek Seperti Itu Banyak Sekali Kitab-kitab Zaman dulu Yang membahas Mengenai itu Jadi Seperti Wirit-wirit Yang diamalkan Kemudian Solawat Kemudian Simbol-simbol Tertentu Hezabul Jumal Tahu Hezabul Jumal Hezabul Jumal Hezabul Jumal Adalah Ilmu Untuk Jadi Dia Menulis Dengan Angka Menulis Dengan Huruf Tapi Pada Dasarnya Dia itu Adalah Angka Contohnya Begini Alif 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 Itu 100 Ba Berapa 10 5 Seperti itu Nah nanti Itu biasanya Buat Nulis Tahun Dan sistem itu Sebenarnya Sudah ditemukan Mesir Kuno Jadi Kemungkinan Besar Mereka Menyerap Nah disini Nah disini Ada salah Satu Raja Yang Terkenal Kita Buka Aja Jadi Raja Ini Digunakan Untuk Perempuan Yang Susah Melahirkan Jadi Dalam artian Dia sudah Bunting Besar Maksudnya Perut Besar Dan Susah Melahirkan Padahal Sudah Air kedubanya Pucah Dan lain sebagainya Nah kitab yang terakhir adalah Ini membuktikan Bahwasannya Kenapa sih kita harus Membeli kitab-kitab ini Atau kenapa sih kita harus Menjaga turos Ini salah satu Bukti praktisnya Bagaimana Bahwasannya kitab-kitab ini Merupakan Otentifikasi Naskah untuk Mentashih Naskah-naskah yang terbaru Kenapa? Karena Masanya Mustafa Halabi Adalah Masa ketika Perubahan Dulu orang itu Ketika pengen sebuah kitab Maka dia itu Menaseh Atau menulis sendiri Tulisan tangan Kalau dia punya uang lebih Atau orang kaya Maka dia akan membeli Dari para nusoh Ya kan? Kitab-kitab yang sudah Tertulis Ya kan? Nah Tapi di masanya Halabi ini Perubahan Ya Kitab-kitab yang tadinya Maktud Menggunakan tulisan tangan Kemudian Dicetak Madbu' Ya Asrul Maktudot Ke Asrul Madbu'at Masa manuskrip Ke masa cetakan Ya Nah Halabi Itu Seringkali Ya Sebelum mencetak Itu prosesnya Lama sekali Nah Bahkan Satu naskah Kadang bisa sampai Empat tahun Membuatnya Mencetaknya Salah satu contohnya Adalah Adalah kitab ini Kitab Siro Jutolibin Ya Kitab Siro Jutolibin Adalah kitab syarah Daripada Kitab Imam Wazali Yang berjudul Minhajul Abidin Ya Dalam Tasawuf Ya Dan kitab ini Ya Dikarang oleh Seorang ulama besar Dari Jawa Timur Yaitu Seh Ehsan Ya Muhammad Dahlan Jampes Kediri Dari Kediri Jawa Timur Nah Sayangnya Ya Kalau ditulis Di naskah aslinya Di Halabi Ini tulisannya benar Eh Seh Ehsan Muhammad Dahlan Jampes Kediri Tapi kalau dicetakan yang terbaru Di sebuah maktaba Perlu disebut gak Maktabanya Maktaba Darul Fikir lah Sebut aja lah Ya Ini tertulis jelas-jelas ya Kitabnya namanya Siro Jutolibin Ya Syarhu Ala Minhajil Abidin Tapi Penulisnya salah Bukan yang ditulis adalah Seh Ehsan Muhammad Dahlan Jampes Tapi diganti menjadi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Keduanya dua orang yang berbeda Ya Walaupun beliau ini kan Kalau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Adalah seorang guru besar Gurunya para ulama Jawi Tapi beliau adalah Maki Asli Arobi Ya orang Arab Bukan orang Jawi Nah Ini kan tidak boleh dibiarkan Ya kan Ini Tadlis Pemalsuan Nah Akhirnya oleh Salah satu Lebaga keagamaan di Indonesia Oleh Nahdlatul Ulama Lewat PBNU PBNU Akhirnya apa Mengirim surat Protes Ya Petisi Kepada Darul Fikr Untuk mengganti Nama kitab Ya sayangnya Kitab ini sudah tercetak Dan sudah tersebar Ya Makanya Ya Oleh karena itu Dengan kita memiliki Naskah aslinya Ya Di masa halabi ini Kita akan tahu Ya Bahwasannya ternyata Oh ini yang benar Oh ini yang salah Nah dan seringkali Banyak juga Naskah-naskah yang terbaru ini Rata-rata mengambil dari halabi Ya Sayangnya Beberapa penerbit Ya khususnya penerbit tijari lah ya Maksudnya Penerbit bisnis ya Bukan Soal amanah lagi Yang penting Kitab tercetak Dibeli banyak Ya kan Untung secepatnya Nah itu banyak sekali sekarang Nah itu sangat diperangi oleh Sheikh Hisham Kamil Beliau sangat benci sekali dengan Maktaba-maktaba Yang mencetak kitab-kitab kecil Tapi spasinya besar Dan Dibuat Halamanya banyak Supaya harga kitabnya mahal Gitu kan Nah sedangkan halabi Tidak seperti itu Tapi membuat Kurosat-kurosat Kurosat yang kecil-kecil Hanya mencetak kitab yang besar Karena memang kitabnya besar Gitu Kayak tadi kan Ini kan kitab cuma 16 halaman Efisien Handy Mudah dibawa Seperti itu Nah Jadi seperti itu ya Jadi Apa Pentingnya Naskah-naskah lama Adalah sebagai Autentifikasi Ya Tapi Sekali lagi Kembali ke Selera masing-masing ya Kita tidak bisa Memaksakan Tapi kalau Anda Mencari sebuah Amanah ilmiah Ya Kitab yang otentik Maka ya cari halabi Itu-itu kita mendukung Percetakan halabi Supaya kembali berjaya Seperti itu Dari saya Terima kasih banyak Mohon maaf Apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati